Halo semuanya gimana kabarnya sehat-sehat ya aku hari ini mau mereview atau menjelaskan jenis tanaman bunga cemara ya bunga cemara ini jenis bunga yang jenisnya umurnya panjang dan bisa berbentuk pohon yang sangat tinggi dan besar bahkan ribun sekali memang beberapa jenis cemara itu memiliki kelompok-kelompok tersendiri dari yang biasa kita lihat dan ada jenis cemara yang jarang kita lihat ya cemara juga memiliki beberapa jenis yakni salah satunya jenis cemara Norfolk itu jenis cemara yang dari purau Norfolk ya yaitu pulau kecil yang ada di sekitar samudera pasifik kemudian ada cemara udang cemara udang ini adalah merupakan cemara khas yang berasal dari Indonesia nah yang memiliki nama latin casuarina equestovolialin nah biasanya pohon cemara ini bersih khas mempunyai daun lancip-lancip jarum kemudian batang yang relatif besar dan kulit hitam kasar lalu ada cemara kipas nah ini yang punya ku ini cemara kipas nah pohon cemara kipas yang mempunyai daun yang menyerupai kipas ini memang disebutnya cemara kipas yang memiliki nama latin tuja ocedialantalis nah ini juga bunga cemara ini atau pohon cemara ini juga dikenal dengan nama witch decider atau biasa disebut masyarakat Indonesia sebagai cemara kipas atau tanaman cakar ayam kemudian ada cemara lilin ataupun cemara pecut cemara yang memiliki seperti ekor itu ya kemudian cemara angin kemudian ada cemara laut cemara laut atau yang mempunyai nama latin casuarina equestovolia merupakan tanaman cemara yang sering dicumpai pada daerah pantai atau sisir laut nah gimana sih cara budidayanya nah untuk pertama-tama kita harus pemilihan benih cemara yang lebih bagus kemudian unggul karena untuk kita tanam harus memiliki spesifik yang sangat terbaik biasanya bunga yang digunakan itu jenis bunga benih cemara yang berbentuk bulat dan padat serta tidak memiliki kerutan nah bahan cemara ini memang memiliki buah ya teman-teman kemudian penyemayan benih cemara nah kemudian jenis tahapan ini adalah tahapan yang memiliki unsur penting karena tidak sembarangan menyemai ya untuk penyemayan memulai menyemai benih di media tanah itu dan pasir dengan perbandingan dua banding satu nah media tanam yang akan digunakan sebelumnya harus dipanaskan dengan dicemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 4 hingga 6 jam nah lalu selanjutnya perawatan benih tanaman cemara ya selain dirawat sebelum ditanam dan setelah ditanam juga harus dirawat kemudian persiapan lahan cemara nah untuk memencamkan lahan cemara karena cemara itu memiliki pohon yang besar jadi harus memikirkan pertumbuhan jangka panjang lalu pemeliharaan tanaman cemara nah ini ketika sudah besar tidak hanya waktu kecil ya dirawat sudah besar pun harus dirawat rutin pastinya ya nah selanjutnya ada panen cemara nah untuk panen cemara yaitu untuk memperoleh hasil yang maksimal masa panen yang dimiliki pohon cemara cenderung lebih lama hingga bertahun-tahun dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk dapat memainin pohon cemara bahkan ada yang mencapai 30 tahun untuk mendapatkan hasil yang sempurna nah itulah beberapa teknik-teknik dan tips-tips merawat dan membudidaya pohon cemara terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih bye bye terima kasih selamat menikmati